Ini no left behind, Iblis tidak mau ada yang kembali kepada Allah. Jadi dibawa menjauh? Totally. Ini adalah undang-undang total control. By design. By them. They are playing God. Oleh mereka yang meng-endorse undang-undang ini. Berapa hari lalu, ini sahabat saya, orang yang sangat saya kagumi karena analisanya tajam sekali. Ya, Komjen Dharma Pong Rekun. Menelpon saya, Bang, kita kayaknya harus diskusi. Dan ini adalah diskusi kedua saya dengan beliau. Dengarkan, cermati, ya dan habis itu kita renungkan. Apa yang harus kita sarikan dari apa yang akan beliau sampaikan. Selamat datang lagi, Jadal. Kedua kali ini. Ya, makasih banyak. Aku tuh lihat, apa batik itu bagus terus itu. Bang Hermie yang kasih. Ntar dikira benar lagi. Serius, benar. Cinta produk Indonesia. Harimau. Singa. Oh, singa. Lion. Kenapa ya di Indonesia tuh banyak sekali singa, nama singa. Karena singa tuh nggak pernah ada di Indonesia ya? Di mananya yang banyak? Ya, banyak lah ada. Singaparna. Ada si singaan. Ya, banyak saja singa. Karena singa tuh nggak pernah ada di Indonesia ya? Mungkin mereka senang dengan spiritnya. Gak-gaknya? Tangguh. Tangguh. Perjahutan. Perjahutan. Kemudian, apa yang ingin disampaikan sekarang? Undang-undang kesehatan saya dengar ya. Apa ini undang-undang kesehatan? Kemarin kan sempat ada protes ya, dari profesi. Itu apa yang terjadi sebenarnya? Ya. Saya sangat concern dengan undang-undang kesehatan ini. Ini ya? Ya. Nomor 17 tahun... 2003. Baru berapa bulan lalu diundangkan. Betul ya? Betul. Jadi disetujui oleh, apa, disesahkan oleh DPR itu bulan Juli. Bulan Juli 2023. 2023. Di inisiasi tahun 2002, bulan Mei. Cukup lama ya? No, no. 2022. Ah. Itu termasuk cepat ya? Sangat cepat. Sangat cepat. Sangat cepat. Karena ada rancang undang-undang yang belasan tahun... Gak jadi-jadi. Gak jadi-jadi. Termasuk perampasan aset. Dan undang-undang penyiaran. Ya, itu. Bulan Februari 2023 muncul lagi. Dan disesahkan bulan Juli tahun 2023. Termasuk sangat cepat? Sangat cepat. Artinya apa? Penting dong artinya? Ada skenario. Oh. Ada skenario baru. Kalau saya lihat, oh ini karena penting gitu? Ya, penting untuk siapa? Ya, terus? Penting untuk siapa? Nah, dari nomenklaturnya saja, ini adalah bukan produk bangsa Indonesia. Karena ada embel-embel omni. Bus. Bus. Ya. Yang artinya secara... Dari bahasa latin, omni itu bahasa latin. Banyak atau semua. Ya. Banyak atau semua. Dulu kita pernah belajar biologi namanya omnivora. Pemakan semua. Jadi semuanya nanti akan diangkut oleh bus. Kira-kira begitu. No left behind. No left behind. Bagus dong? Bagus apanya? Ya, kalau rame-rame semua. Ya, rame-rame semua ke dalam kehancuran atau ke... Jadi tergantung tujuan? Tergantung tujuan. Kalau rame-rame kita gak ada yang tertinggal untuk kebaikan, sejahtera bersama. Kalau Allah maunya no left behind, yang ikut iblis. Ini no left behind, iblis tidak mau ada yang kembali kepada Allah. Jadi dibawa menjauh? Totally. Makanya ini adalah undang-undang total control. By? By design. By them. They are playing God. Oleh mereka yang meng-endorse undang-undang ini. Mereka tuh kembali kelompok itukah? Ya. Yang memainkan COVID selama ini. Dengan nyata-nyata saya katakan yang memainkan COVID. COVID itu permainan ya? Permainan. Plan demik. Asal kata perencana. Pandemik yang direncanakan. Demik itu dari demonik. Artinya iblis, setan. Demon. Demon. Demonik, betul. Mereka selalu menggunakan nomenklatur yang pasti ada filosofinya. Plan demik. Kalau dipikir-pikir ya? COVID-19. Certificate of Vaccine Identity Digital. 19-nya Artificial Intelligence. Satunya A, sembilannya I. Bukan coronavirus disease. Ya, silahkan saja. Tahun 2019. COVID-19. Ya, bukan. Dia selalu ngepas-ngepasin. Padahal arti COVID yang sebenarnya. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Buktinya apa? Setiap orang yang sudah divaksin akan menerima sertifikat. Makanya artinya Certificate of Vaccine Identification Digital. 19-nya Artificial Intelligence. Jadi siapa yang sudah divaksin akan menerima sertifikat sebagai identitas digital. yang akan dikontrol dengan Artificial Intelligence. Intelijen. Ini yang kita lihat sekarang. Lebih nyata itu kan? Bener gak dulu ada isu Pak Jendal? Ada orang gak mau divaksin karena dibilang bisa ditaruh chip sehingga bisa dikontrol. Sebenarnya begini, alasan vaksin apa sih? Kalau kita punya iman? Nah inilah undang-undang yang, undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengambil alih, yang mengkudeta otoritas Tuhan terhadap tubuh manusia. Nah undang-undang ini adalah memaksa orang yang beriman untuk tidak boleh lagi beriman kepada Allah. Itu intinya. Jadi undang-undang ini melanggar Pancasila dan undang-undang dasar 45 pasal 28 huruf A, E, G, H. Dulu kalau gak salah saya potong dulu, mohon maaf. Waktu Pak Dharma sempat ngomong, kita ngobrol waktu itu berdua ya di sebuah kafe. Ini gara-gara Covid ini kita agak-agak jadi kurang religius, kehilangan adab, tidak boleh bersalaman. Ya dong, betul ya? Gak bisa lagi cipika-cipiki. Senyum yang merupakan instrumen yang menunjukkan kita suka atau tidak suka, itu ditutup. Menjaga jarak. Sholat pun kita sempat boleh tidak ke tempat peribadatan. Tidak boleh. Tidak boleh waktu sempat ya, termasuk ke gereja segala macam. Wah ini kan bukannya akibat-akibat yang membuat kita agak menjauh dari sang pencipta. Ya memang agendanya ke sana. Cuman tidak akan pernah disampaikan secara terang-terangan. Karena dia bermain di alam bawah sadar. Inilah yang saya sebut dengan psikologi intelijen. Dia memainkan psikologi kita karena banyak yang mengikuti kita anggap itu kebenaran. Makanya saya bilang ini adalah kebohongan. Kenapa kebohongan? Jelas-jelas kalau orang itu perintah iman kita untuk semakin sering beribadah, justru pada saat orang ketakutan malah disuruh menjauhi ibadah. Ini kebohongan. Karena kebenaran hanya ada di hadapan Allah. Sebenarnya. Bukan sebenarnya. Iya. Itu. Itu hakiki sekali. Termasuk itu kali Pak Jendal ya? Saya jadi lucu. Dulu kita megang uang pun nggak mau ya? Ya karena kan permainan psikologi. Mereka membangun narasi. Narasi. Apakah ini supaya kita ke digital? Oh pasti. Ujung-ujungnya kan ke situ kan? Tadi kan COVID kan? Certificate of vaccine identification digital. Digital. Endingnya digital. Tetapi yang dikuasai, yang dikontrol oleh artificial intelligence. Itu banyak ibu-ibu tuh harus pegang uang tuh disemprot-semprot gitu. Itulah karena permainan apa? There is no faith anymore. Karena hitungannya adalah empirik. Ini permainan data empirik, itulah permainan sains. Yang tidak lagi memahami konsep immaterial. Hanya material. Padahal, COVID sendiri tidak material. Dia hanya bermain dengan apa? Imajinasi. Tetapi kenapa begitu banyak orang hampir seluruh dunia tertipu? Desainnya keren ya? Buat saya tidak keren. Buat saya terlalu terlalu... Ya karena Anda tahu. Bukan. Ketika kita tahu kebenaran, kita selama ini di sekolah, itu dibangun pemahaman... Empiris? Empiris. Kalau nggak kelihatan, bitos. Tetapi herannya dalam hal ini, nggak kelihatan kita percaya. Dan lucunya selama COVID, orang tidak takut selama sebelum COVID terhadap perintah Allah, perintah manusia, dan manusia itu manusia berdosa. Dan punya niat jahat. Kok diturutin? Itulah yang membuat saya terbangun. Tapi kan itunya kan dasat ya. Banyak yang meninggal. Meninggal itu fakta. Pertanyaannya. Fakta genuine atau fakta... by design? Coba kita selidiki. Meninggalnya di mana? Almost 99%. Di rumah sakit? Artinya apa? Mereka adalah korban daripada protokol. Itu sendiri. Yang saya suka sebut protokol setan. Karena there is no faith. Dan tidak boleh ditemani oleh keluarga. Dikandung maksud dong. They don't need witness. Dan ada syarat satu lagi. Tidak boleh pakai handphone. Supaya jangan di video. Sebagai evidence. Tanya aja semua. Diambil handphonenya tidak? Terkonfirmasi. Kenapa? Karena hampir semua kawan-kawan saya yang seperti itu dan ada keluarga saya. Sama dia punya pola. Dan setelah itu Wrapping Tidak ada namanya lagi Tidak boleh dilihat Visum et Repertum. Tapi di undang-undang ini Dianjurkan. Kan aneh. Kenapa di sini harus ada Visum et Repertum? Ini emang ini nyambung nih? Nyambung sekali. Saya orang dan banyak pikir Covid is over. Ya kan? Tidak. Covid Covid is only name. I don't hate The word of Covid. I don't hate it. Tetapi yang saya Tidak suka Adalah The way Cara Trick mereka Di dalam Memaksa orang Untuk percaya kepada Ilusi ini. Jadi Anda Ilusi Tipu-tipu Tapi banyak yang percaya Karena dia tidak punya iman Karena dia material Tetapi kenapa percaya? Karena apa? Data empirik Dikumpulkan Berdasarkan fakta By design Termasuk Mulai terbuka gak? Termasuk pemberitaan di media Mulai terbuka gak? Ya ya Media kan Yang penting Hepeng Gak ada hepeng Gak akan ada Ini siaran Semua Penggiringan Opini Lewat narasi Mereka memanfaatkan Orang-orang yang Katanya Memiliki keahlian Makanya dulu Waktu ada pemilihan fokus Serahkan kepada ahlinya Dan ahlinya Mereka memiliki Mereka memiliki Mereka memiliki Mereka memiliki Gitu kemendahan Dan menggunakan juga Mereka-mereka yang punya Kekuasaan Kekuasaan Gak percaya Tangkat Inikah yang dibilang kemanusiaan? Mulai terbuka Yang saya sampaikan Saya ngikutin So what's wrong with this? Saya berani berdebat Dengan siapapun Dengan siapapun Termasuk dengan menteri kesehatan Saya mau tahu Dia ngerti Saya mau tahu juga Dengan mereka yang Menandatangani ini Undang-undang Apakah dia paham Bahwa ini akan Menghancurkan keluarganya Ini produk DPR loh ini Produk DPR Dan pemerintah Prosesnya Tetapi ini endorse Sudah jadi barangnya Cuma diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Dan mengikuti Struktur budaya Mengikuti struktur budaya Yang Ada di sini Nomenklaturnya Kan ini Ini kan yang tadinya Desentralisasi Sekarang sentralisasi Dulunya IDI yang dimainkan Sekarang diambil Ali lagi Itu permainan sana Dulu kan Jamannya menkes Ibu Siti Fadila Otoritas untuk Mengatur Penyebaran dokter Itu masih ada di Menkes Setelah itu Tiba-tiba IDI ambil ali Dengan berbagai macam Trik lah Dan akhirnya Sekarang diambil ali lagi Setelah semua Bisa diacak-acak Makanya kawan-kawan Dokter juga Banyak yang Apa Mengeluh Selama covid Kita dianggap Pahlawan Sekarang Dengan kayak begini Kita gak dihargai Jadi kalau Sekali lagi saya tanya Kenapa kemarin Ada beberapa tenaga medis Dokter Memprotes ini Atau mengajukan Semacam komplain Terhadap undang-undang Karena keundangannya Dipangkas Dan diizinkannya Masuknya Tenaga medis asing Tapi kan ada alasan Karena tenaga dokter kita Juga memang kurang Kalau dijawab gitu Gimana Kurang dari mana Kurang lah stoknya Waktu covid Kita ketahuan Banyak dokter Gak pulang Rumah sakit Juga kurang bednya Sebenarnya Dokter gak perlu Banyak-banyak Kalau Maintenance Dari awal Kehidupan Itu baik Kita harus tinggalkan Kalau mau bener ya Tinggalkan Pengobatan Medisin Kembali ke Natural remedy Herbal Herbal itu Udah di ekstrak Sebenarnya Natural remedy itu Betul-betul Yang kayak kunyit Jahe Yang sudah ada Di dapur sebenarnya Sangat simple Hidup sehat Hidup sehat Hidup sehat Bentar dulu Bagaimana cara hidup sehat Bukan cuma dari makan Pikiran yang sehat Yang penting Nah ini membuat pikiran Gak sehat Karena penuh dengan ancaman Begitu ancaman itu Menakuti kita Dalam pikiran Maka Kesehatan otomatis Drop Jadi ini Melanggar undang-undang Dasar 45 Pasal 28 ABGH Dan juga Melanggar Pasal 24 Undang-undang Tidak boleh dipengaruhi Oleh Pihak manapun juga Ini dipengaruhi asing Pasal 24 Boleh dibuka Karena undang-undang Karena undang-undang pada dasarnya Harus Tidak Harus independen Tidak boleh menjadi alat Supermasi politik Teorinya Prakteknya Beda Buktinya ini bisa dipengaruhi Oleh asing Kenapa? Karena menteri Luar negeri kita Sudah mendatangani WHO Pandemi Treaty Di Davos Dimana kita menyerahkan Kedaulatan Kesehatan negara kita Bangsa kita kepada WHO Whatever kata WHO Kita harus tunduk Sementara Kedaulatan wilayah Kita saja sudah Tidak berdaulat Lewat konsep Intelijen Astagatra itu Kalau secara fisik Ya Tapi banyak sekali Yang di luar fisik Karena kita sendiri Yang bocorin Kekayaan alam kita mas Astagatra Yang mau dia makan Dari Astagatra apa? Trigatranya Trigatra itu apa? Geografi Demografi Dan kekayaan alam Bagaimana mereka Menguasainya? Dengan memainkan Konsep Pancagatra Yaitu Permainan Ipolexosboot Ya Ideologi intelijen Mainkan Aduh domba Mainkan Ini Sekala macam Politik Politik Politiknya Dibuat Tidak Sentralisasi Tapi Desentralisasi Ya Ekonomi Terjadi kesenjangan Antara ini Sehingga Terus kemudian Sosial budaya Pertahanan Dan kemanan Dan termasuk hukum Tidak Tidak equal Dimana yang Punya perusahaan Dari oligarki Dia selalu menang Kalau dia berbuat Salah Yang penting Dia kan sudah Punya izin Dan sebagainya Jadi sebenarnya Kita sendiri Pernah kita bertanya Kenapa ada intelijen Di semua Hampir di setiap negara Itu adalah Dia punya Jaringan Caki tangan Untuk selalu Membuncorkan Kondisi Kelemahan Kekayaan Makanya SWOT analysis Itu pelajaran mereka juga Yang kita pelajari Ikut pelajari Gitu What shall we do then? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tergantung keberanian Daripada pemimpin bangsa ini Dan apa harapan Seorang Dharma Pengrekun Terhadap Apa yang sudah Dicabut 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 atau direview? Dicabut Kenapa? Ini Mengancam jiwa kita Dari sisi mana? Dari semua aspek Dari semua aspek Karena undang-undang ini Melarang kita untuk Menolak Di dalam pasal 4 Dikatakan Ada hak kita Di huruf H Boleh menerima Setiap orang berhak Untuk menerima Atau menolak Upaya Penyelenggaran Kesehatan Manakala Dia sudah mendengar Secara tuntas Penjelasannya Tetapi Di Ayat Yang kedua Huruf H Huruf-huruf tadi Yang tadinya Diizinkan Kita berhak Itu diignore lagi Tidak berhak Dikecualikan Contohnya Contohnya apa sih? Mungkin salah satu contohnya Contohnya begini Kalau saya Tidak mau menerima Apa yang Di Upaya kesehatan tersebut Pada Masa KLB Atau Wabah Poin tersebut Tidak berlaku Semua menjadi harus Harus Artinya Saya tidak boleh memilih Iman saya Itulah Kenapa Saya mengatakan Bahwa Undang-undang ini Melanggar Pasal 28 Huruf E A, E, G, H Kok langsung Lompat ke Melanggar Iman itu Gimana itunya Reasoningnya? Ya karena tidak Melanggar Pancasila Kita kan Boleh beriman Kita kan Boleh untuk Tidak memilih Berdasarkan Iman dan Keyakinan Kalau mas Saya tawarkan ini Mas gak mau Terima Seperti misalnya Muslim Tidak boleh Memakan Daging babi Misalnya Ya itu Iman emas Gak boleh Dipaksa Lah ini Kenapa Dipaksa Coba tolong Tolong Di Karena keadaan Memaksa Memaksa Dia yang maksa Keadaan memaksanya Kan dia yang bilang Wabah Samantologi apa? Kejadian luar biasa Kejadian luar biasa Kejadian luar biasa Wabah Genuine By design Saratnya By design Saratnya Bisa di design Maksudnya Itu Genuine Natural By design By design Tergantung Designnya Ada syaratnya KLB itu Syaratnya Satu dua Tiga Empat Saya tahu Syaratnya Syaratnya itu Jumlah korbannya Jumlah korban Terus begini Lalu Dan itu dibikin manusia Dibikin manusia Design Design Karena Makanya muncul ini Muncul Unang-unang ini Ada skenario besar Sampai segitunya Sampai segitunya Karena memang tujuannya Total kontrol Ini adalah hukum Undang-undang hukum Rimba Asalnya kan Homo homini lupus Inilah hukum Rimba Inilah hukum Skagmat Inilah vacuum cleaner No left behind Tapi kenapa kok Cuman Pak Dharma Yang saya tahu Yang melihat itu Yang lain kok tidak Tanya aja sama mereka Kenapa mereka Tidak concern Karena mereka tidak Peduli Dengan Urusan jiwa Saya sangat peduli Dengan urusan jiwa Termasuk jiwanya mas Jiwa-jiwa bangsa ini Yang akan Tereliminir Lewat apa? Teknologi Dan undang-undang ini Memastikan Untuk memastikan juga Seseorang nanti Akan terdeteksi Dengan teknologi Teknologi informasi Dan komunikasi Larinya digitalisasi Seperti yang dikhawatirkan Digital apa? Empirik Selalu harus bisa Dihitung dengan angka Digital kan ada Sisi baiknya juga dong Banyak sisi baiknya Menurut saya Kita nanti bisa diskusikan Di tempat lain Dalam kesempatan lain Kalau dibilang bagus Digit ini hanya Menggiring orang Untuk selalu ngejar angka Nama juga digit ya? Digit Sebenarnya kalau mas paham Inilah Sistem dajjal Banyak orang mengatakan Sistem dajjal Tapi tidak ngerti Di mana dia punya kunci Di digit Makanya orang yang senang Dengan digit Dengan bilangan Dengan angka Sifatnya kayak apa? The beast Uang mah gak ada Saudaranya Nah undang-undang ini Undang-undang kesehatan ini Adalah undang-undang yang Di dalam ketentuan umum Kesehatan saja sudah Definisinya Aneh Kesehatan adalah keadaan Sehat Seseorang Baik fisik Koma jiwa Dan sosial Kesehatan sosial juga ya? Sosial Bukan sekedar Terbebas dari penyakit Untuk Memungkinkan Produktivitas Hidupnya Jadi larinya kepada Produktivitas orang Mengandung nilai ekonomi Atau tidak Jadi ini adalah Konsep industri Industrialisasi terhadap Tubuh manusia ATM Itu di pasal Satu sebagai ketentuan umum Pasal empatnya Hak-hak kita Pasal lima Kewajiban Tapi di anulir lagi Di pasal 60 Masalah Aborsi Aborsi dilarang Kecuali Kecuali Korban perusahaan Perusahaan Betul ya? Salah satu Kecuali Keputusan tim medis Itu kan Bias sekali mas Bisa dilakukan apa saja Pasal 42 Mengenai Kewajiban Menerima Asi eksklusif Itu nanti disediakan oleh negara Isinya apa? Ya Gak usah tanya Belum lagi gizi Ditentukan oleh mereka Asi eksklusif Asi dari ibu Asi eksklusif Asi eksklusif Ketika ibunya sudah dikasih kimia Jadi gak eksklusif Ada kemungkinan itu? Di undang-undang ini Sudah disebutkan Dari mulai Kandungan ibu Belum lahir Alasannya Kesehatan ibu Yang mau diperdulikan Padahal Arahnya kepada Si Janin yang ada Di dalam tubuh Nah setelah dia lahir Bayi Ada kategori bayi Anak Remaja Dewasa Dan lanjut usia Semua dikuasai orang negara Sampai mati Dan ada namanya Metode paliatif Metode kesehatan Dengan apa? Promotif Preventif Rehabilitatif Ekuratif Rehabilitatif Dan atau paliatif Paliatif ini yang paling ngeri Apa itu paliatif? Seseorang yang Tidak lagi dapat Disembuhkan secara medis Yang mengancam jiwanya Maka Akan harus dipastikan Kualitas hidupnya Supaya dia nyaman Menghadapi kematian Apa itu? Kira-kira Suntik Baal rasa Mati rasa Dan akhirnya Suntik mati Fisik Memang belum disampaikan Secara detail Disitu Tapi kalau Lihat dari itunya Akan lari kesana Karena Artinya dia sudah Tidak lagi menganggap Bahwa ada Tuhan Di dalam hidup kita Bahwa ada mujizat Segala hidup kita Hidup mati kita Bukan ditentukan oleh Tuhan Oleh undang-undang ini Ngeri pak Bapak mau nanti Jadi korbannya Bapak mau anak-anak bapak Ini ada kaitannya dengan Sustainable Development Goals SDG Jangan bangga dengan program itu Semua kebalikan Bertaruh saya Catat omongan saya Poverty No poverty Mengentaskan kemiskinan Yang ada sebaliknya Lihat aja keadaan sekarang Tidak zero hunger Bener zero hunger Zero hungernya apa Ya dari gue makanannya Jadi kalau sudah Miskin makin miskin Makanannya Minta Dan isinya adalah Apa namanya Daging Apa namanya Bukan sensitif Daging Artifisial Yes Ada itu Apa namanya Jadi intinya Menurut pak jenderal Ada Yang mau mengontrol Hidup manusia Bukan mau mengontrol Sudah lama prosesnya Mereka itu Mau mengontrol Step by step Makanya terstruktur Sistematis dan masif Makanya permainan mereka Untuk masif Mainkan media Supaya Nanti itu juga menjadi Persyaratan untuk KLB Bahwa disini Laporannya begini Yang bikin Panitia-panitia juga Kalau gak ada duit Nggak akan kerja mereka Diris kuping saya Semua based On Anggaran Kalian lihat sekarang nih Jakarta disemprot-seemprot Dulu Covid disemprot-seemprot Sekarang polusi Padahal Padahal yang Yang anu di atas Gitu Coba libatkan saya Selesai pak Apa yang anda akan lakukan Stop duitnya Follow the money Stop duitnya Nggak ada yang kerja Diam semua Berarti Pesawat nggak ada yang naik Untuk tebar-tebar itu semua Pesawat nggak ada yang naik After this siapa yang bayar Udah banyak kan Orang ribut mengenai Camp trail segala macam Tapi nggak ada yang Ini ribut Nggak ada satupun Mereka-mereka yang Sedang manggung itu Gitu Saya dengar mas Ikut politik lagi ya 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 Cuman concern juga Saya concern karena Mestinya Indonesia bisa lebih baik Apa? Mas dukung siapa? Tunggu apa? Dukung siapa? Kebijakan partai Belum ada Saya pikir partai sekarang juga Belum muncul dengan program pak Kecuali PASI Saya titip Perjuangkan ini mas Kalau mas betul cinta bangsa Karena ini menyangkut Hak asasi Kehilangan hak asasi mas Mas tadi pernah bilang kan Anehnya Undang-undang Untuk Pembuktian terbalik Mereka tolak Tadi kan bilang ya Pembuktian terbalik Penampasan naset Awalnya Pembuktian terbalik Ya Ditolak Hukuman mati Untuk koruptor Ditolak kan Dengan alasan apa? Dengan alasan apa? HAM ya HAM Ini tidak Ini sama sekali HAM gak ada Ayo kita diskusikan Ini gak ada HAM HAM tidak ada Tidak bisa menolak HAMnya dimana? Kan lucu Giliran koruptor Hukum mati mereka Tidak mau Giliran ini mungkin mereka gak baca Ini endorse Pak Tebal banget ini Iya Ini endorse Atau sengaja dibikin tebal? Ya Supaya lebih detail lah Makanya saya bilang Harusnya di undang-undang ini Awalnya batang tubuh Nanti Peraturan Pemerintah Atau peraturan pelaksananya Baru detailnya Di bawah? Ini sudah detail Jadi nanti tidak akan jauh Jadi ada keanehan disini Oh biasa cuma batang tubuh? Batang tubuh Baru nanti di printilnya Ranting-rantingnya Ini begini Sebagian sih memang Belum diatur full Karena mereka nanti Disitulah mereka akan main Seperti ada Di poin 13 Halaman 17 itu Masalah ketentuan umum Upaya kesehatan dengan Apa namanya? Alat kesehatan Namanya Kalibrator in vitro Kalibrator in vitro? In vitro Apa itu? Ya kalibrasi Memonitor In vitro Fitrah kita Gitu Jadi tubuh kita akan terhubung Dengan software Itu yang banyak dibicarakan Orang selama ini ya Tapi dia samarkan dulu Artinya kan Undang-undang ini Bukan bahasa Indonesia Tidak semua mereka mampu Tapi saya cari Di dalam penjelasannya Yang ada apa? Sudah jelas Sudah jelas Sudah jelas Padahal belum jelas Asas-asasnya Kemanusiaan Non-diskriminatif Benar dong Asasnya benar semua Benar semua asasnya Tetapi Kebalikan Isinya kebalikan Yang di belakangnya Isinya kebalikan Udang di balik batunya Kebalikan hasilnya Semua Hampir semua program mereka Seperti itu No one Tidak ada satupun Kemudian Anda kan ahli hukum ya S2-nya dihukum UGM Jadi Anda cukup Paham tentang hukum ya Lumayan lah Sangat paham Cukup lagi Jadi ini mensreya Artinya apa? Niat jahatnya Sudah ada di dalam Jadi tidak sembarangan Kalau Anda ngomong Tentang hukum ya Boleh Boleh kita berdiskusi Enggak lah Saya cuma terpanggil Masalah moral Enggak ada lain Enggak maksudnya secara hukum Ada enggak ruangan Untuk membahas ini kembali Saya enggak paham begitu Saya bukan Tata negara Saya enggak ngerti Bisa digugat di MK Di MK Judicial review Judicial review Pertanyaannya Yang Mengambil keputusan itu Manusia yang Cinta akan Tuhan Allah Atau cinta akan jabatannya Itu aja Kalau dia cinta Allah Pasti dengan Gagak berani dia Akan Review ini Tapi kalau dia cinta Akan jabatan Tahta Harta Maka pasti ditolak Pak Komjen pernah Mendiskusikan tentang ini Tentang apa Ini pandangan dari seorang Dharma pengrikun Terhadap undang-undang Karena banyak yang belum Konsen Pak Karena Pak Mereka Belum sadar Nanti akibatnya Bapak tunggu Nanti begitu Dinyatakan KLB Akan banyak teriak Baru Bapak denger Termasuk keluarga Bapak Yang di Palembang Dan sebagainya Termasuk adek-adek ini Kita akan menjadi objek Karena ini kan hukum dari Barat Hukum Barat itu apa? Individu menjadi Objek Dominasi Dan objek Eksploitasi Beda dengan kita Kita Hukum kita adalah Kebersamaan dan kekeluargaan Gotong Royo Gotong Royo Termasuk ekonomi Kekeluargaan dan Gotong Royo Bukan ekonomi liberal Dan kita hidup dari Dengan value-value itu Value itu Nah disini tidak ada value-nya Lucunya disini apa? Sesuai dengan budaya Kalifan lokal Padahal dari sana Bagaimana ceritanya? Itu kan artinya Dia hanya menerjemahkan Blueprintnya sudah ada Nih terjemahin Makanya selama Reformasi ini Undang-undang selalu ada dibilang Harmonisasi dan sinkronisasi Tidak pernah harmonis Dan tidak pernah sinkron Artinya? Hanya niat doang Enggak Harusnya kan Diharmonikan Dan disinkronikan Tetapi kenapa selalu berantem? Karena apa? Perebutan Apa kewenangan Yang ber Terkandung nilai Ekonomi Nah untuk ini Lain lagi Jadi kalau misalnya itu Saya titip Cabut Karena ini undang-undang apa? Saya akan dipenjara mas Karena? Ya karena saya menolak Saya Menjalankan sesuai dengan Iman dan kepercayaan Oh kalau nanti menolak Ya sudah diundang-undang Berarti iman Iman gak boleh dong? Betul tidak? Berarti ini melanggar Ketuhanan yang maesah Sementara disitu dibilang Menjunjung tinggi Norma agama dan kepercayaan Saya tadi lihat Punishment-punishment ya Kena denda 500 juta Sampai 50 miliar Kalau korporasi Kalau tidak mematuhi Ya Seperti tempat mas ini Saya gak tahu ini masuk korporasi atau tidak Ketika ada agenda tersebut Ya Upaya tersebut Maka Mas melanggar sedikit 50 miliar Sekali kalau ketangkep Kalau dua kali Selama covid Ekonomi dihancurin Ekonomi hancur Seolah-olah Virus itu ada matanya Sehingga setiap restoran itu ada Kali-kali-kali Tapi tidak konsisten Orang pulang dari luar negeri Punya duit masuk bintang 5 Tidak punya duit masuk Bismatit Punya jabatan Pulang ke rumah Langsung Hebat ya Virus ini Administrasinya Mantap Ada yang salah Yang saya sampaikan Kok mas Herbie kayak takut-takut sih Enggak lah Saya kan cuma mereview aja Saya berharap mas Herbie punya keberanian Jiwanya terpanggil Untuk membela bangsanya Jadi ini saatnya mas Mas terpanggil jangan hanya melihat koruptor Koruptor itu adalah korban daripada sistem Kalau sistemnya bagus Sistemnya tidak korup Orang tidak akan tergiru Karena ada tantangan disitu Ada challenge Mau aman berikutnya Maka kamu harus Menyiapkan jalannya Supaya Mulus Ya tadi Jadi sistem inilah yang menjebak semuanya Jadi budaya Kelakuan di suatu negara Atau apapun yang terjadi kepada masyarakat Ini by system Sistem itulah yang membentuk Dan cara mereka menjaga Atau melindungi Atau memprotek sistem itu Dengan apa? Membuat Undang-undang Lewat Proses Legislasi Sehingga Sah Untuk Dimainkan Itu aja kok hidupnya Komjen Mau ya Kalau ada yang Ngajak diskusi Siap Dengan segala risiko Jiwa raga Jiwa raga Jelas kan Pak Gak ada keraguan saya Luar biasa Ini masalah nyawa Pak Tubuh Oke Tapi jiwa Tubuhnya dilemahkan Jiwanya drop Jiwa ini berhubungan dengan spiritual Berarti apa? Iman kita mau digoncang Pilihannya Ikut Tuhan Atau ikut dunia Saya tidak main-main Mas Elmi catat Buktikan omongan saya 2024 main Mari sama-sama Mas Elmi Kita tunggu ya Kalau masalah Di sana itu Di Amerika Sudah ada yang Sudah ngomong-ngomong Nanti akan tahun berapa Ada lagi gitu-gitu ya Ya Kayak The Simpsons itu Simpsons itu Dia bagian Oh Simpsons itu Itu bagian Dia bukan peramal The Simpsons ya Dia bukan peramal Sekarang tinggal Nyecok-nyocokin aja ya Dia bukan peramal Memang dia Seperti yang saya DNA saya kasih tadi Itu dari mereka Mereka bukan The Simpsons itu bukan peramal Yang muncul-muncul di TV Yang nakut-nakut itu Panitianya Catat nih Panitia Semoga mau diskusi sama saya Mereka gak akan diskusi Pak Karena kebongkar-bongkar nanti Pak Karena mereka tidak punya Pemikiran awal Ini bukan dari pemikiran Genuin anak bangsa Dikasih Sebagai proyek Untuk lu mainkan Di bangsa lu Jadi rakyat Jangan dijadikan korban Gitu Oke Wajah mas Ermi berubah Saya I'm thinking Jangan terlalu memikir mas Dia mainnya cepat Dia lari Coba lihat dari masalah COVID Tung 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 Terus digitalisasi BI mengumumkan Uang digital sudah mulai Pakai QR code Itu semua program mereka Bukan program dari Anak bangsa kita Bukan Jadi Organisasi atau struktur Pemerintahan yang ada Instrumennya itu Mengerjakan ini Makanya kenapa Setiap pegawai negeri Itu dari tahun berapa Terima remunerasi Kita mengerjakan program mereka Untuk mengarah kepada IT semua Nah itu yang dibilang Ini menuju ke One word government One word currency And the last is one word Religion Religion itu Re itu again Legion Legion Itu apa Bind Oke 41 menit Ada yang ingin General sampaikan Ya itu aja yang saya mau Himbau kepada kita semua Untuk persiapkan Iman Sekuat-kuatnya Iman yang teguh kepada Tuhan Karena masa ini adalah Masa Fase akhir dari akhir jaman Dimana Iman kepada Tuhan Akan digoncang Dan undang-undang ini Adalah undang-undang yang akan Menggoncang iman Orang yang Selama ini hanya Mengandalkan Iman empirik Ya Berdasarkan apa yang dia miliki Yang dia hitung dengan Angka yang ada di bank Dan ketika di challenge ini Semua persyaratan Akan dia ikuti Daripada mempertahankan Imannya Kepada Tuhan yang Maha Esa Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Tuhan Yesus Buat yang Kristen Ini ya Makanya dibilang Antichrist Al-Masih Ad-Dajjal Inilah masa-masanya Terjadi fitnah Dajjal Mereka bilang A Hasilnya Mereka bilang Iya Tapi hasilnya tidak Mereka ngomong Saya tidak Yang akan dilakukan Iya Itulah Dajjal Iblis selalu bermain Dari kebalikan Karena dia datang Harus dengan Kata-kata yang manis Supaya orang Penggoda Tertipu daya Tergoda Sistem inilah Permainannya Itu saja dari saya Pak Elmi Semoga kita Tetap berpegang Kepada iman Ya Iya dong Itu Mari kita bersandar Kesana Bersandar Kada sang pecipta Terima kasih Terima kasih banyak Pak Elmi Pak Darma Pong Ya Itu dia Wancara Luar biasa Ya saya banyak Diam Karena merenung Kata Rene Descartes Saya berpikir Maka saya ada Ya mari kita renungkan Ya jadi Jadi kita itu Saya tahu Banyak yang menentang nanti Tapi kita boleh Berbeda pendapat Tetapi mari kita Sama-sama Saling menghargai Dan buka Ruang diskusi Bukan begitu ya Buka Oh ini lu salah Ini salah Enggak Kita ketemu langsung Kita ketemu langsung Dan beliau Siap Mau menerima tantangan Siapapun yang mau Berdiskusi Berdiskusi Untuk kebaikan Untuk kebaikan Saya pikir Tidak ada yang Salah Ya Semua orang Mau Mungkin ya Berbuat baik Rata-rata lah Ya Mau begitu Tapi mungkin juga Ada yang tidak sadar ya Ya atau memang Sadar ya Itu pilihan All choice Saya selalu mengatakan Manusia Menulis sejarahnya sendiri Ya Men Create His own History Beliau Sudah menulis sejarahnya Kita tahu profilnya Luar biasa Keberanian luar biasa Pintar luar biasa Saya pun juga sudah menulis Apa Cerita saya Anda penjawab kita Sudahkah Anda meninggalkan legasi Lagi-lagi itu ada Ujungnya adalah Personal branding Kita jumpa lagi dengan Talk show Hebat Dengan tamu hebat Selanjutnya Bye bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah menonton Help me bicara Jangan lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Bye 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 Terima kasih telah menonton!